Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan emu Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya Hari ini aku bikin tempat racu dengan motif alpin Untuk bahan yang aku pakai Disini ada 1 kulung penang polycery Kemudian hakpen nomor 5 Kemudian aku pakai jarum tepestri Kunting dan kore api Nah sebelum melanjut Mohon dukungannya ya Dengan cat subscribe dan aktifkan perlantifikasinya Buat ini ketinggalan video terbaru Terima kasih Disini aku udah buat rantai sepanjang 42 Plus 1 Kemudian kita akan kerjakan di rantai kedua Tapi kita buat di bagian backbump Jadi kita putar seperti ini Kita masukkan hakpen Ke punggung rantai Nah disini kita akan buat 3 single crochet increase Yang pertama Yang kedua Yang kedua Dan ketiga Dan di berikutnya Di tiap backbump Kita buat 1 SC Kita kerjakan sampai di ujung rantai Nah di bagian ujung rantai ini Di bagian backbumpnya Kita buat 5 SC increase Ini yang pertama Dan berikutnya kedua Berikutnya ketiga Berikutnya keempat Dan terakhir yang kelima Dan terakhir yang kelima Sari ini lepas Dan lanjutkan Ke lubang rantai berikutnya Disini Ini kita buat masing-masing Satu SC Kita kerjakan Sampai nanti di bagian ujung Nah di lubang awal ini Kita akan buat 2 SC increase Ini ada 3 Nah kita tambahkan 2 lagi Biar jumlahnya 5 Sama seperti di bagian ujung sebelumnya Kemudian slip stitch Di SC pertama Nah ini hasilnya Jadi di kedua ujungnya Itu sama Ada 5 SC increase Baris yang kedua Buat rantai 1 Kemudian kita akan buat 2 SC increase 2 kali Ini yang pertama Dan lubang berikutnya yang kedua Kita buat 2 SC increase lagi Kemudian lanjutkan 1 SC Di tiap lubang Sampai nanti di bagian ujung Nah di ujung sini Kita akan buat 2 SC increase 3 kali Ini yang pertama Berikutnya yang kedua Dan berikutnya yang ketiga Kemudian lanjutkan membuat 1 SC di tiap lubang Sampai nanti di bagian ujung Nah di sini ada 1 lubang terakhir Nah di sini ada 1 lubang terakhir Kita isi dengan 2 SC increase Kemudian Dan slip stitch Dan slip stitch Di single crochet pertama Oke ini hasilnya Untuk alasnya Nanti untuk alasnya ini Di bagian ujungnya Kita akan melakukan penambahan Kita akan melakukan penambahan Atau melakukan isi increase Nanti untuk pola lengkapnya Nanti bisa teman-teman lihat Di kolom deskripsi di bawah Nanti akan aku tuliskan pola lengkap Untuk membuat alas sompetnya Oke ini aku sudah selesai 4 5 baris pola alasnya Dan sekarang akan aku ukur dulu Untuk panjang alasnya Itu sekitar 16 cm Kemudian untuk lebarnya Itu sekitar 2,5 cm Nah untuk alas ini Total single crochet kelilingnya Ada 108 SC Atau kelipatan 4 Karena untuk motif ini Kita butuh kelipatan 4 tusukan Dan lanjut ke baris berikutnya Kita akan buat rantai 2 Kemudian kita akan buat 1 double crochet di tiap lubang Kita kerjakan keliling Sampai selesai Baris berikutnya Kita akan buat rantai 2 Di sini kita akan masuk ke motifnya Kemudian di lubang double crochet pertama Kita akan buat 3 front post double crochet Jadi kaitkan penang sekali Masuk ke lubang double crochet di bawahnya Ambil penang Kita tarik keluar Kemudian Ambil penang Kuali lewat 2 Ambil penang Kuali lewat 2 Ini kita kerjakan 2 kali lagi Yang kedua juga sama Kita buat front post double crochet di lubang yang sama Dan yang ketiga Nah ini hasilnya Ada 3 front post di lubang yang sama Kemudian berikutnya kita skip 1 lubang Dan kerjakan di lubang berikutnya 1 dc Dan ulangi polanya Kita skip 1 lubang Dan kembali kita buat 3 front post Kita buat 3 front post di lubang yang sama Ini yang pertama Dan berikutnya yang kedua Dan berikutnya yang ketiga Dan berikutnya yang ketiga jadi proses seperti itu kita akan ulangi jadi nanti setelah ini kita akan buat 3 front post skip 1 lubang kemudian buat 1 dc skip 1 lubang dan kembali kita buat 3 front post kita kerjakan semuanya sampai selesai nah di bagian ujung ini disini ada sisa ada 1 lubang ini kita skip kemudian langsung kita buat 1 atau buat slip stitch di lubang fpdc yang pertama kemudian buat lagi slip stitch di fpdc yang kedua jadi posisikan untuk baris berikutnya kita berada di bagian tengah fpdc dan baris berikutnya kita akan buat rantai 3 rantai 3 ini kita anggap sebagai double crochet pertama kemudian kita masuk langsung ke lubang double crochet jadi kita skip lubang fpdc berikutnya dan langsung masuk ke lubang double crochet disini kita akan buat lagi 3 fpdc ini yang pertama dan berikutnya yang kedua berikutnya yang ketiga kemudian kita akan buat double crochet di fpdc tengah jadi 1 2 nah disini di bagian tengah ini kita akan buat 1 dc jadi kita akan ulang pola seperti itu di tiap lubang double crochet kita akan buat 3 fpdc dan di fpdc tengah kita akan buat 1 dc nah ulangi pola ini sampai selesai nah di baris yang kesembilan ini kita akan buat rantai 2 kemudian kita buat 3 fpdc di lubang rantai 3 awal sini jadi ini yang pertama berikutnya yang kedua dan berikutnya yang ketiga kemudian kita akan buat 1 dc di lubang fpdc tengah nah ini kita ulangi pola seperti itu nah berikutnya di bagian ujung ini kembali kita akan buat slip stitch kita akan buat di fpdc pertama dan di fpdc yang kedua jadi posisikan untuk baris yang berikutnya ini kita letakkan hapen atau tusukan di fpdc tengah nah ini kita ulangi polanya kita kerjakan atau ulangi pola baris ke-8 sampai ke-9 hingga kita mencapai tinggi dompet yang diinginkan oke disini aku sudah selesai buat 23 baris untuk motifnya nah berikutnya di bagian atasnya kita akan buat single crochet keliling pertama buat 2 rantai 1 kemudian buat 1 single crochet di tiap lubang dan disini akan aku buat sebanyak 2 baris single crochet nanti kalau misalkan menambahkan jumlah barisnya juga bisa nah disini aku sudah selesai buat 2 baris single crochet berikutnya tinggal kunting benang dan tarik benangnya keluar dari sini aku menggunakan jarum tapestry untuk merapikan sisa benangnya masukkan benang ke dalam jarum kemudian kita masukkan jarum ke lubang single crochet kedua kita tutup dengan menggunakan invisible joint tarik keluar kemudian masuk ke lubang single crochet terakhir di bagian back loop dan kita tarik keluar nah ini hasilnya invisible joint nah berikutnya tinggal merapikan sisa benangnya kita masukkan kita masukkan ke dalam bagian dalam di sela-sela tusukan ini ini tinggal kita rapikan oke ini hasil akhirnya sudah aku selesai kemudian disini aku sudah bikin talinya untuk talinya aku buat single crochet kula balik nanti jumlah barisnya disesuaikan dengan panjang tali yang diinginkan dan talinya ini aku jahit di bagian dalam dompet sekarang tinggal ukur tingginya disini ada sekitarnya 12 cm kemudian untuk panjangnya itu sekitarnya 18 cm oke tutorialnya sudah selesai makasih sudah menonton dan jangan lupa ya untuk subscribe like, share, dan komen supaya channel ini bisa berkembang bertemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum salam rojut selamat menikmati